Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-74 kali ini mengambil tema Semangat Nawabati Satya untuk Jawa Timur Maju Sejahtera Sebagai provinsi besar dengan jumlah penduduk lebih dari 39,5 juta jiwa dengan wilayah agraria yang luas dan pertumbuhan UMKM yang pesat Pada kegiatan ini, 4 anggota DPRT Provinsi Jawa Timur dari Dapil 5 tampil di hadapan tamu undangan dan masyarakat Mereka adalah Muhammad Fawaid dan Haji Satip dari Partai Gerindra Deni Prastya dari Partai Nasdem dan Laila Tulkodriah dari Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang menjadi barometer nasional Tepuk tangan Dalam banyak hal, pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur melebihi dari pertumbuhan ekonomi nasional Kita doakan mudah-mudahan Provinsi Jawa Timur semakin hari semakin jaya Amin Allahumma Saya ingin mohon doa pada hadirin semuanya yang hadir disini Mudah-mudahan Jember ke depan Jember yang lebih baik Dengan beliau-beliau inilah ada 11 anggota DPRT yang berada di Dapil 5 Jawa Timur Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kepada topo masyarakat, kepada masyarakat yang hadir pada malam hari ini Dan tak lupa pula pada malam hari ini Dalam kesempatan menulah mengucapkan Selamat Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-74 Saya kebetulan dari fraksi Kebangkitan Bangsa Dari PKB yang berasal dari Rumajang Tidak banyak juga yang saya sampaikan Selamat ulang tahun Jawa Timur Jayalah Jawa Timurku Usai menyapa dan memberikan sambutan anggota DPRT Provinsi Jawa Timur Dari daerah pemilihan 5 Yang meliputi Kabupaten Jember dan Rumajang Kemudian berfoto bersama para seniman yang telah ikut mensukseskan Pagelaran seni dan budaya Dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan Gus Fawait berharap ke depan Provinsi Jawa Timur Bisa menjadi salah satu sumber pembangunan nasional Tidak hanya dari sektor ekonomi Namun juga dari sektor lain Jawa Timur hari ini menjadi baropeter nasional Dalam banyak hal Termasuk matahal pertimbangan ekonomi Kita lebih nasional Nah diadakan akara seperti ini Sebagai acara untuk kesekuran Yang kedua adalah kita ingin menestarikan Dari budaya yang menjadi kiri sos Bangsa Indonesia khususnya Jawa Timur Yang ketiga kita berharap ada eksperialitas positif Maksudnya kita mengadakan banyak acara-acara seperti ini Nantinya kita ada acara begini Ini juga menumbukkan ekonomi-ekonomi itu Ada yang kelima penerbangan ini Itu yang diharapkan Sementara itu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapir 5 dari Partai Nasdem Deni Prasetya menyampaikan Salah satu produk perda yang akan Disosialisasikan dalam kegiatan ini adalah Peningkatan usaha mikro kecil menengah Atau UMKM Yang akan diakomodir oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dengan mengangkat potensi kesenian daerah Pagelaran seni dan budaya dalam rangka memperingati Hari jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-74 ini Juga sebagai bentuk melestarikan budaya Sebagai identitas asli satu daerah Ini juga ketempatan Nah disini kita ingin mengangkat potensi daerah Yaitu kesenian daerah ini yang kita tampilkan Jadi acara ini murni kesenian daerah Karena kita ingin identitas daerah itu Terangkat ke wilayah minimal tingkat rejualan Jawa Timur Yang bisa nanti ya Di Jawa Timur bisa kita kembangkan lagi Untuk skala yang lebih besar Kita berhasil Jangan lupa like, share, 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 share Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih